So guys, welcome to Mepet Vlog Di Mepet Vlog yang ke... Berapa mas? Yang ke 6, yang gak 6 Yang ke 6 Mepet Vlog Yang ke 6 ini Teman-teman Ini mungkin akan menjadi 70% Video klarifikasi Mungkin ada juga permintaan maaf Mepet Vlog di tanggal 3 Maret 2023, eh 2024 Kemarin Kita dapet Suatu tantangan ngopi ya Seperti biasa tantangan ngopi Dari teman-teman Naserka Surabaya Run by Kids Di Surabaya Yang bertempat di Ciwo Ciwo nih, kedua kalinya Ciwo nih Vlog dimulai dari tanggal 2 Maret 2 malam Tanggal 2 malam Tanggal 2 malam kita Loading, oh iya Teman-teman, disclaimer Weh, disclaimer Jadi di waktu itu Saya, yang biasanya teman-teman Lihat di vlog-vlog sebelumnya Aku gak ikut Gara-gara di tanggal 4-nya Ada Wisuda di tanggal 3-nya Teman-teman berangkat tanggal 2 kan otomatis Oh iya, Sabtu 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 tanggal 2 Tanggal 2 Maret Jadi teman-teman berangkat Dari Mojokerto Loading di sana Disewain Sama Panitia Sebuah penginapan Terima kasih Yang sangat banyak Atas Treatment Treatment dari Panitia SRK Selaku pihak yang menantang kopi Terima kasih banyak Bisa di spill gak Mas Ryo Pengen apaan? Ono 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 ya, ono ya Nanti liatan Soalnya Aku kemarin gak Saur-saur Tanggal 2 loading di sana Loading malam Nyampe di ciwo Nyampe di ciwo Langsung loading Mas Ryo Langsung loading Langsung nata-nata kabel Nata-nata kamera Instalasi Peralatan lah Buat besoknya Teman-teman balik Ke penginapan itu jam Jam 12 Jam 12 Jam 12 Jam 12 Tanggal malam lah Tanggal malam ke penginapan Kita istirahat Itu pun gak istirahat Mas Ryo Ngedit materi buat besok Nanti ada lah Teman-teman lihat Ngedit materi buat besok Gila Itu kemarin aku Nyimak di story-nya Mas Ryo Story-nya Mas Ropek Itu sampe Jam setengah tiga Kalo gak salah kan Setengah tiga Pagi Itu masih ngedit buat materi besok Kopi ya teh Teh Kok gak bersih Dari situ Teman-teman pagi Jalan Terima kasih Benyu acara Kanak cinta aku Kanak cinta aku Kanak cinta aku Wih Sari Van Res Kits Dari Ciputrawat Surabaya Sak kata-sak kata yang ngomongnya Kanak cinta-sak kata Harapan Iya kan Nggak ngasih upan Cik Ani Aku selapan bu Tep Prepare Penginapan Dread doors Kenapa yang belanya Eh Gak bisa lapan aku Oh Tidak Tidak Yang ini buka tak Coba ya Oke Guys Tunggu Selanjutnya Gue selanjutnya Gantan yang ngel kok Habis pak Ini api Ini Kayak Temu settingan 5W 1H ya Apa Gimana Mengapa Siapa Bagaimana Bagaimana Apa sih Siapa Bagaimana Mengapa Oh Apa sih Kami Kita dari Agat Protoksen Agat Penginapan Lokasi Dimana kan Dimana 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 Directors Surabaya Terlalu Kupang Kita akan kembali Ke venue Acara Dimana Surabaya Van Res Kit Van Res Kit ya Apa Bagaimana 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 Kalau Bicanya Nanti Tunggu Acara Bagaimana Bagaimana Mudah Nopal Bagaimana Apakah Ia Loro Untuk Pada Bagaimana 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 Sampai Bagaimana Sampai Bagaimana Sampai Kau itu. Kau itu. Hahaha. Ispangan tapi. Turun. Pergi-pergi. Maren ini boleh sarapan sih. Barang ini perlu bawa apa? Tidak. 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 Oke guys. Mari. Kita sekarang sarapan soto daging. Di Madura. Ini Madura? Di Pasar Pakis. Oke. Sarapan dulu. Asupan. Lalu kita lanjut ke. Asupan. Lalu guys. Jangan lupa sarapan. Kita makan sarapan daripada harapan. Ini kan panjempik anaknya, pakul soto. Yen, sukses ya, Yen. Sukses. Sukses. Saya sentai. Tim Mepet sampai venue, jam 8.00 kurang lah. Jam 8.00 sebelum acara lah. Itu kurang, itu sampai acara kan tinggal. Kita tinggal ready nih, tinggal go, tinggal run. Si live streamingnya nih. Tapi si kabel-kabel ini sama tetebangnya udah sudah kepasang, Mas Ryo ya. Malem kan. Kita pagi cuma di misal kamera. Plugin kamera doang. Kenapa kok? Tadi bilangnya di awal kan, 70% verifikasi dan permintaan maaf. Karena kalau teman-teman yang ngikutin acara SRK kemarin, di race tahun, dari tahun berapa Mas Ryo? 2020 Mas Ryo ya. Di race tahun 2021. Eh, 2021. Sampai race di tahun 2019. Streaming jalan, nyala. Tetapi, banyak kendala-kendala behind the streaming itu tadi. Dan ini juga yang mungkin menjadi sebuah permentara yang sebesar-besarnya dari tim Mepet ke Panitia SRK. Kita waktu jalan nih. Jalan apa namanya? Jalan race-nya udah jalan. Kamera satu dan tiga dari awal. Kamera satu dan kamera tiga. Itu jalan running. Tapi, gak bisa. Stroop. Gak stabil lah. Lap-lap. Tau kan teman-teman. Mungkin teman-teman yang familiar di dunia videografi lah. Tau lah pasti tau. Kamera stroop. Lap-lap. Itu belum nemu solusinya. Kita solve the problem itu. Memang dari kita kerasa ada. Kerasa ada. Apa ngunyaku? Anomali lah. Kerasa ada. Bukan anomali maksudnya. Apa ya? Kerasa ada. Kerasa ada. Keanehan di kamera itu. Kita aku udah. Ya, bener. Ya, anomali ya. Udah. Sesuatu yang seharusnya. Udah ngerasa udah. Coba buat ngefix the problem itu tadi. Soalnya kan Mepet juga gak ingin klien kita kecewa ya. Dari bener-bener awal acara sampai akhir acara itu. Kita. Serve yang bener-bener maksimal. Dari awal dari kamera satu dan tiga gak. Gak aktif. Itu. Kita udah mulai nyoba solve the problem. Tapi belum. Belum. Belum ketemu. Kita lanjut ke jam. 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 kami temui dan ini juga mungkin jadi pelajaran mahal bagi teman-teman yang bergerak di bidang live streaming atau multi-cam lama sudah melihat setup itu kalau ketemu masalah seperti ini bisa belajar dari video inilah dari teman-teman mepet semua kru mepet waktu itu waktu race 2021 masih ngendas lah ya katanya kita kalau orang Mojokerto kalau bilang ngendas disitu kita tuker kamera kita tuker HDMI kita tuker posisi kamera bahkan kita sampai ganti splitter gila ganti splitter ganti power listrik ganti itu temen-temen masih masih belum ketemu problemnya ingatnya teman-teman ini hari jam 9 waktu race 2021 ini temen-temen mepet kru mepet masih belum nemu padahal kita udah nyoba segala cara yang biasa kita coba waktu ada problem sebelumnya itu solve tapi ini kok enggak gitu loh makanya belum tahu kan move ke jam 10 di race kelas 2020 berlangsung semua masalah tadi belum jem jean-jem jean temen jadi masalah yang Apa namanya kayak kamera nge-clutch nge click Comment lebargit ya selamanya semutnya strok- strok sama Nggak nggak stabil kalau akhirnya» dematko смотр invented corrections bayangkan teman-teman jadi yang lihat live streaming kemarin kalau mau minta Maaf yang sangat-sangat-sangat mohon maaf ya sebesar-besarnya atas kendala kemarin itu memang di luar kontrol kami di luar petisi kami sebelumnya jadi sempat diduga kabel listriknya terlalu gede kabel powernya akhirnya dipindah kabel powernya dengan sumber dia ternyata duduk itu masalah nah sempat dipindah kabel powernya sumber listriknya biasanya kan gitu kalau apa namanya listriknya listrik gak stabil sumbernya itu kamarnya gak stabil tapi kemarin udah kita pindah ke listrik hotel kemarin langsung ke listrik mall langsung ke listrik mall dari son kita ke mall pilar mall pilar mall pusat yang perubatan serib lima ratus yang perubatan serib lima ratus oh di dono itungannya go jadi kemarin kita pindah dari power yang seribu lima ratus watt ke power di pilar ya jadi seribu dua ratus itu tetep enggak 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 ada pengaruh sama sekali di kamera bahkan ada satu dua momen kamera itu malah apa namanya nge-glish kok eh malah nge-glish si stripnya ini malah malah parah enggak stabilnya malah parah wah itu kita asli bener-bener bener-bener wah kemarin untungnya temen-temen untungnya enggak mele kemarin untungnya enggak mele soalnya event nikiku event yang aku cukup nanti-nanti lah aku cukup wah ngopi manner ya di ciwo kan jam 10 ketika ada race kelas 2020 di kelas sepertinya biasa enggak rewong dunguele iya enggak rewong dunguele sudah-sudah di jam 10 ada race kelas 2020 semua masalah belum terakhir bayangkan dari jam 8 sampai jam 10 kita semua ngendas 6 tim 6 orang 6 orang kru semua ngendas semua ikut maker semua ngopios apalagi di parkiran kan pasti sumuk lah pasti sumuk pasti gerah lah pasti sumuk bagaimana apa notizen kejadian itu memang enggak ada food soalnya kamu ingin multites sampai ngevlog sampai saking ngendasnya temen-temen kemarin aku enggak sempet ngevlog sama sekali padahal biasanya itu kita njempet-njempetin lah buat event-event event-event yang besar yang cukup besar kita njempet-njempetin buat ngevlog buat kenang-kenangan besok-besok tapi kemarin enggak sempet sama sekali mulai dari dateng ada problem sampai problem solve ini sempet solve nanti tapi nanti itu bener-bener enggak sempet buat ngevlog sama sekali veritasnya kegeser sama yang tadi yang problem yang enggak bisa kita solve-solve tadi kan ada jam sepuluh temen-temen kru orangnya pengen pengen menyerah lah pengen aduh kok ngini sih rek ini over rek perasaan campur aduk sungkan pegel isin mureng-mureng wah pengen aku melok pengen rek wah mending turu race class 2020 tetap tidak bisa solve problemnya tetap tapi tetap jalan mas Ryo streaming jalan tapi tetap kolom live chat full kritik betul kolom live chat full full kritik dimaklumi saya enggak ngerti sangat dimaklumi karena memang ya ya mau mana jenapes enggak ada tanggalan rek apes buat tempet maksudnya jam 11 race class di 2019 kita masuk ke 2019 itu bisa 3 kamera tapi masih belum stabil tapi udah udah nemu udah nemu udah kerasa lah maksudnya problemnya ini di mana akhirnya kita di jam 12 siang di tengah hari kita selama 4 jam 9 10 11 12 selama 4 jam kita nyari problem kita semua ngendas kita semua capek kita semua sungkan sama yang udah invite kita kesana yang udah sama-sama klien kita itu udah sungkan delalah oh delalah kok delalah delalah salah satu kru kami mas nauval ini fotonya mas nauval barangkali ada yang ada yang belum tau mas nauval itu liat di instalasi kabel di basement instalasi kabel di basement itu kan ada rail buat kabel-kabel yang hubungi listrik di mall tadi kita lewatin situ kan kabel hdmi kabel sdi kita lewatin kata soalnya kan acaranya kan kita race takutnya kabelnya menghalangi teman-teman adik-adik yang wali riders yang nanti iya beli-lari lah ya pasti kan teman-teman tau pushback pasti tau wali riders seberapa semangatnya untuk menyemangati putra-putranya akhirnya disitu maknaval berspekulasi berspekulasi apa tah ikyo sehingga raiyo soalnya kan pipa-pipa di basement yang ada di atas itu kan buat apa namanya jalan listrik bertegangan tinggi lah buat mall gitu intinya gitu kita lewatin sih apa tah ikyo sehingga raiyo aku gak tau tempat seperti apa mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama barangkali aku bisa komen jadi kabel mepet sama kabel yang bertengangan tinggi tadi itu berdekatan yang terlalu mepet ternyata selamanya mepet itu tidak baik yang selamanya mepet itu tidak selalu baik teman-teman itu berdekatan terlalu mepet yang pada akhirnya itu mempengaruhi pengiriman sinyal visual dari kamera ke operator yang mengakibatkan yang mengakibatkan mengakibatkan gak stabil mengakibatkan kamera itu sampai itu kami oke lah dicobalah spekulasi ini mas novel walaupun gak capek udah itu mentara ini gak dengar di layup popo kita turunin endelalah kok bisa kameranya apa namanya pengiriman sinyal video dari kamera ke operator itu bisa jadi lancar akhirnya kabel SDI kami turunkan kami turunin lancar tuh bener-bener lancar bener-bener wah lah memang penyebabnya ini lah gak salah loh ya temen-temen boleh komen gara-gara kabel yang pertegangan tinggi itu gak boleh didekatin sama kabel eh kabel HDMI atau kabel pengirim sinyal visual itu gak boleh didekatin sama kabel pertegangan tinggi kabel listrik karena nanti entah gelombang entah magnet entah apa ya itu bisa mempengaruhi pengiriman sinyal visual operator dan ini ini mungkin yang ilmu mahal pelajaran mahal yang teman-teman dari multicam bisa petik jangan sampai ada akhirnya setelah kita install ulang kita turunin semua lancar tuh jadi race race kelas 2019 sampai terakhir terakhir 2015 iya itu lancar teman-teman kemarin tuh punya niatan solve problemnya pake wireless teman-teman jadi pas waktu ngerasa kalau ini emang problem dari kabel tapi yang belum tau ya kalau kabel lagi manggiku kabel yang berdekatan dengan listrik berdekatan tinggi itu teman-teman punya pemikiran ya boleh disewa noai wireless jadi tanpa kabel lah cuman kemarin itu kendalanya teman-teman gak ada yang berangkat yang pertama otomatis pasti lah dike dan seperti itu itu gak bisa ibu untuk berpikir jernih lah sempet ada omongan dari persewaannya kalau bisa dikirim mas tapi cuman deposit 5.700.000 ya itu bukan bukan orang kecil terus ya gak mungkin juga akhirnya wis ya apa caranya kemarin bisa akhirnya alhamdulillah setengah main setengah permainan masih jam setengah satu di race 2019 tuh bisa sampai 2015 pelajaran yang kita dapat ialah jangan terlalu jumawal jangan terlalu sempurna jangan terlalu jumawal soalnya kemarin itu yang dapat kita ambil dari kejadian kemarin itu pada hamil satu pada waktu instalasi peralatan perlengkapan lalu kamera itu sekarang dicoba ini kamera ada problem gak ini apa saya yang membuat problem di hamil satu nah kemarin kita itu mikirnya kan mepet selama berdiri itu gak pernah mengalami kejadian serupa teman-teman baru kali ini kan makanya kemarin itu lebih ke bukan sembrono sih nah kemarin di jauh memang belum ngalami ya ilmu mahal yang bisa mepet petik buat kedepannya kita ada perbaikan perbaikan akhirnya res dari 19 sampai 15 itu lancar Alhamdulillah inilah kita akan tunggu siapa yang akan mengibarkan bendera victory lab ini dia ada nama Balkis Natalia Wijaya luar biasa tepuk tangannya semuanya seluruh panitia Surabaya Rambet Kids yang bertugas mengucapkan beribu terima kasih sampai bertemu di Surabaya Rambet Kids Sampionship di bulan Mei Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Pushback Indonesia Pushback Jati Bersatu Terima kasih buat teman-teman Surabaya Run by Kids yang sudah menginvite kami dan juga menantang ngopi juga big thanks buat Mas Aldi dari Surabaya Run by Kids Mas Aldi terima kasih banyak selaku PIC dari Surabaya Run by Kids yang kemarin itu ketika 4 jam kita down 4 jam kita ada problem kita ada masalahan Mas Aldi ini enggak meledak-meledak dalam artian kan ada bisa nih tipe-tipe klien yang wajah durung toto ai sih Pak Talon kan ya weh semunuh lah tipe-tipe klien kan beda-beda terima kasih big thanks buat Mas Aldi yang kemarin bisa tetap support bisa tetap menyadari kalau memang ini tuh bukan pure pure 100% dari Mptn bukan sih Mas Kuli juga ya faktor eksternal iya faktor eksternal faktor yang memang kita enggak prepare disitu dan juga kalau enggak ngalami enggak bakal tahu gitu teman-teman sabar intinya sabar mas Aldi last but not least teman-teman kami dari saya kami kamilah dari selaku vendor Mek Production kemarin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya buat Panitia buat Wali Riders Papa Mama Racing yang kemarin mungkin sempat kecewa lah sama service kami tapi dari video yang sudah saya jelaskan dari awal kami mohon juga mengertilah karena itu di luar dari tradiksi kami sebagai vendor multicam waktu itu terima kasih buat Mas Aldi terima kasih buat Surabaran Baikids terima kasih Sampai jumpa di vlog Mepet Vlog selanjutnya Ciao Oke Sobat Mepet acara sudah selesai kita lanjut bersiapan pulang oke ada kata-kata hari ini untuk Sobat Mepet seberat apapun yang kalian kerjakan cintailah pekerjaan kalian jangan sampai pekerjaan kalian mencintai orang lain apa Mas? Hah? kalau diprotes angket angket Akrimo itu siap di Far 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 oh alah itu itu protes oh masalah finishing gitu kok kemungkinan Mbak Leni itu lah ya ya pemilu ulang atau keputaran iya terus apa yang terjadi ini oke guys kita ini panitia melakukan gugat hak angket iya finish belum selesai tapi kita sudah selesai duluan ya kasasi ya ya kita harus fair lah kita harus profesional ya mau gak mau mau gak mau ya guys oke ya kemang burung hari ya closing statement oke kata-kata hari ini untuk Sobat Mepet dimanapun kalian berada seberat apapun pekerjaan kalian cintailah pekerjaan kalian jangan lupa nonton Mepet daripada nanti tak selepet pasang satu saya mewakili semua direksi yang bertugas sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih adios terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih.